bener-bener masih nggak percaya Bu di atas gunung ini ada rumah ada keluarga yang masih tinggal di sini Bu tapi bener Bu dulunya kata warga di sini tuh kampung dulunya kampung satu RT ada sekolah di bawah disana ini musholanya musholah pribadi Pak ya pengen tahu katanya kan kampung kenapa pada pindah gitu warganya karena kendalanya kan ada listrik dikasihkan tenaga surya jadi akhirnya kan mahal jadi nggak kerenovasi Hai temen-temen jumpa lagi bareng aku Regi sang penjelajah matir kali ini aku berada di Kabupaten Sumedang dan di Kecamatan Tanjung Mekar di Desa Kamal dan aku memberkunjung ke satu keluarga yang tinggal di dalam hutan di Gunung Gelis ya mungkin kalian nggak bakalan percaya kayak suara itu sapi maaf ya aku lanjut mungkin kalian nggak bakalan percaya di sini ada satu keluarga yang bertahan memang dulunya ini adalah sebuah kampung yang ditinggalkan pada tahun 80 entah kenapa mereka meninggalkan rumah-rumahnya yang ada di sini dan total rumah di sini dulunya sekitar puluhan rumah yang akhirnya ditinggalkan oleh warganya nanti aku akan coba tanya sama bapaknya mudah-mudahan sebelum aku ketemu ya dan aku dikasih tahu sama warga setempat jalannya memang seperti ini ini jalan yang dilalui eh menuju kampung ini dulunya seperti ini aku akan lihatin pada teman-teman semua ya ini dia jalannya seperti ini aku akan tunjukin buat kalian semua biar kalian tahu untuk menuju ke kampungnya ini harus melalui jalan seperti ini eh Hai jadi dulunya ini adalah jalan kayak di apa namanya ya diperhalus oleh bebatuan cuman karena memang udah ditinggalkan kampungnya jadi akhirnya udah hancur kayak gini nih Nah aku dari tadi dari sana tuh aku motor simpan di pertigaan di sana karena di sana ada petani ya aku udah nitip sama petani di sana karena ada dua versi sebenarnya bisa juga bawa motor sini cuman kalau motor metik itu bakalan susah untuk menuju ke kampung ini karena memang di bagian sana di beberapa jalan ada jalan yang bener-bener bebatuan eh bener-bener apa namanya tajam banget batunya jadi aku memutuskan untuk simpan di sebelah sana di pertigaan motor aku dan menuju sini aku ngambil dari pertengahan yang nggak ngambil dari bener-bener dari depan kalau dari pan durasi bener-bener panjang makanya aku dari tengah aja dari sini dan aku nggak habis pikir ya ada keluarga yang tinggal tinggal di tempat seperti ini memang sih dulunya kampung cuman warga lain Wow apa tuh memang warga lain pindah hanya keluar dari ini yang masih bertahan di sini teman-teman dan punya anak juga sekolah dan kayaknya ini jam segini anaknya masih sekolah deh nggak ada di rumah tapi nggak apa-apa ya aku buka kan silaturahmi kesana dan informasinya juga disini ada satu gua gua itu gua keramat gitu ya entah gua keramat temakam dan gua lah gua karena warga sedih bawah pun bilang ada beberapa gua ada sekitar lima gua di sini tapi aku nggak akan ngambil guanya lah aku akan berkunjung ke keluarga yang masih tinggal di sini karena aku penasaran mungkin kalian juga penasaran ini memang akhirnya seperti ini teman-teman untuk menuju kampung untuk belanja untuk beli apapun kalian atau keluarga ini harus lewat jalan seperti ini kebayang nggak kalau malam lewat sini kalau sakit dadakan gitu kan kalau ada keperluan dadakan lapar tengah malam gitu kalau mau beli-beli sesuatu gitu lah susah ya dan memang informasinya nggak ada listrik tanpa listrik keluarga yang tinggal di sini ini aku enggak tahu deh banyak batu-batu besar kayak gini khas banget di atas gunung ini di gunung gelis ya uh uh Astagfirullahaladzim aku kira rumah kayak bentuknya segitiga gitu ya kayak gubuk tuh tapi itu batu ya gede banget nasya Allah ini ciptaan Allah yang bener-bener luar biasa sih besar banget di batu nih aku tadi sekilas kayak rumah ternyata batu dan batunya udah ditumbuhi sama rumput-rumputan merambat tapi aku belum lihat di sini teman-teman belum lihat sama sekali ada rumah dan sepanjang perjalanan dari aku simpan motor aku gak ketemu lagi sama orang di sini hanya petani aja tak di sana di pertigaan di pedesaan ya mudah-mudahan aku ketemu sama keluarganya dan entah berapa lama lagi perjalanan aku harus tempuh apa tuh lutung banyak lutung disini banyak monyet juga banyak babi hutan juga disini masih banyak banget setelah binatang-binatang seperti itu Ya Allah belum sampai juga aku belum melihat ada tanda-tanda rumah itu apa ya batu atau bekas fondasi rumah ya tuh apa tuh Oh itu batu ya ya Allah ening banget seperti ini ya bener-bener dadakan teman-teman bener-bener dadakan aku dikasih tahu sama ibu-ibu warung bahwa ada keluarga yang terpencil disini ini kemana lagi tuh bukit-bukit di sana tuh ya masih termasuk dengan tempat ini masih gunung gelis wuuh makin naik ke atas dong wow denger gak suara apa tuh di atas tuh serem aku ya padahal ini hutan-hutan gersang kayak gini ya gak terlalu lebat ya bener untuk menuju tempat ini harus menggunakan motor-motor yang tinggi motor-motor yang terakhir dan stok gua al-lajim muntan apa itu surah bawah Astagfirullahaladzim Ya Allah aku nggak bikin-bikin ya gitu daun pada jatuh tadi kayak ada buah-buahan yang jatuh suaranya besar banget disana apa ya wuhh wuhh makin naik lagi itu robo pohonnya Ya Allah beri banget sini anginnya besar aduh harus hati-hati nih pohon-pohonnya nih untungnya ranting pohon ini doang yang patah nih wuhh ya ini bahaya banget nih pas banget ya aku sini ini patah nih mesti hati-hati nih sama pohon-pohon disini aku tak ada pohon-pohon yang tumbang soalnya oke aku lihatin dulu ya ini di gunung gelis kan aku udah bener-bener di atas teman-teman aku tadi dari sana tuh itu ada gubuk kelihatan nggak aku jauh banget muter kesana jalan kaki kesini dan aku belum nemu sama sekali keluarga yang masih tinggal disini keluarganya akan aku tuju mudah-mudahan aja ketemu ke sana lagi turun lagi bukit-bukitnya indah banget sih serius belum ketemu sih malah aku harus turun lagi oke bismillahirrahmanirrahim gak apa-apalah ini kayak saluran air deh wuhh ada suara kambing bener gak mudah-mudahan itu ya teman-teman aku tadi gak bahas apa sih aku lupa ini kayak saluran air gitu tuh yang udah kering oh bukan aku kira saluran air sebelah sana tapi banyak banget jalan-jalan yang kecil yang dilalui bekas dilalui sama orang-orang aku lihat dari sini dan disana aku denger banyak banget suara-suara di daunan kayak loncat-loncat gitu sepertinya monyet deh oh itu tuh suara kayak gitu tuh buat nakut-nakutin apa ya burung kali ya oh itu rumahnya Alhamdulillah aku udah ketemu ya tuh ya ini ada rumah satu dua ya ini bukan satu banyak nih tapi gak tau udah ini mungkin kosong dan disini ada kambing ah domba sapi ini kandangnya teman-teman tuh tuh ini kali ya ruangnya ya dan aku lihat disini ada makam keramat gunung gelis makam keramat sepertinya kesini makam keramat ke atas tapi gak apa-apa deh aku mau kesana dulu deh eh nyamperin nih kak dombanya nih dombanya nyamperin nih seram juga ya itu rumahnya teman-teman Alhamdulillah udah ketemu sama rumahnya mudah-mudahan ada ya karena pintunya terbuka kelihatan ini banyak rumahnya gak mencil tapi kayaknya satu dua tiga empat di bawah ada empat bangunan disini tuh oke semuanya mudah-mudahan ada ya teman-teman sepi banget sih sumpah disini entah kesana kemana ya aku kurang tau sih kayaknya ada jalan lagi ke sebelah sana assalamualaikum eh ibu ada ibu salam kenal ibu punten dari majalengka bu regi nama aku ya ibu sama ibu eci ibu eci ya ecin oh ibu ecin betul jadi ibu aku dapat info nih katanya ada satu keluarga yang tinggal disini gitu iya gitu ya ibu gak apa-apa ya di video ya ibu disini sama siapa? sama suami sama anak sama suami sama anak gitu oke dan bener-bener masih gak percaya bu di atas gunung ini ada rumah ada keluarga yang masih tinggal disini bu gitu sambil tunggu kebun sambil banyak monyet oh gitu masih ada monyet disini makanan pisang kalau gak ada orang pisang itu diambil dimakan oh gitu oh gitu dan tapi bener bu dulunya kata warga disini itu kampung dulunya kampung 1RT ada sekolah di bawah disana MI oh dulu ada sekolah juga MI nya sekarang pindah ke Sukatamu oh gitu namanya masih MI Gunung Gelis oh kampungnya itu nama Gunung Gelis iya oh nama kampungnya Gunung Gelis ya oke ada sekolah juga terus masjid juga ada dulu ada masjid oh ada masjid juga iya sekarang ada udah itu gak ada puing-puingnya juga udah rata ya iya udah rata gitu tapi disini listrik masuk bu tenaga surya oh tenaga surya kalau ini apa nih sama tenaga surya oh tenaga surya pakai penampungan bawahnya pakai itu akimobil oh bawahnya pakai akimobil pakai penampungan gitu tenaga surya nya berapa 1 itu bu ada 1 itu dikasih sama pemerintah oh dikasih sama pemerintah gitu dan disini sama suami sama anak anak-anaknya kemana bu anaknya masih sekolah belum dijemput oh belum dijemput gitu kalau ke sebelah sana tuh masih ada bangunan lagi bu ada 1 rumah yang isi 1 rumah yang kosong oh gitu kesananya kebun kebun bu ya dan memang jauh banget menuju sini bu aku aja tadi cari-cari kesini takutnya gak ketemu tapi alhamdulillah ketemu sama ibu sekarang disini teman-teman kalau itu bangunan apa bu musola oh musola boleh lihat sama ibu boleh diantar gitu itu bapak juga ya bapak assalamualaikum maaf pak ini dari mana dari majalengka pak oh dari majalengka mohon dari majalengka sengaja kesini karena katanya masih ada keluarga yang bertahan disini tanpa tetangga itu bangunan apa ya bu musola boleh diantar gitu sama bapak sama ibunya gak apa-apa deh mau lihat oh gitu sama bapak berarti ih masa ada musola juga itu disini ini musolanya musola pribadi pak ya gak musola pribadi disini tuh gak ada tetangga soalnya gak ada tetangga tuh soalnya disini tapi dulunya kan kampung ya iya disana di bawah oh agak bawah berarti bapak paling atas ya ini mah kebun sendiri gitu tuh enak tuh dalamnya ada sejadahnya tuh enak banget teman-teman disini oke berarti shalat bapak disini pak ya ya shalat itu apa pak tuh wc gitu tapi kalau mandi disini pak enggak kalau misalnya kalau ada tamu oh gitu oke tapi masih digunakan ya masih semakin masih digunakan karena belum di renovasi lagi pada rusak enak-enak tapi dingin sejuk disini pak nih oh di bawah oh itu tempat mandi bapak di bawah boleh lihat pak gimana boleh lihat kesana boleh tapi kayaknya ada kayak aliran sungai pak enggak mata air ini enggak ada aliran sungai oh mata air oh mata air sekarang masih ada airnya karena mata airnya sekarang kecil oh gitu mata airnya kecil sekarang nah ini tempat mandinya nih tuh teman-teman ini tempat mandinya disini oh ini mata air pak ya iya sumurnya oke tuh mandi disini itu juga disana pak ya iya tadinya itu dipakai siukan mandinya oh sekarang lagi kering ya udah lagi kering marau iya airnya tinggal sedikit iya gitu disini berapa tahun 40 tahun disini bapak sekarang saya udah gak ada marhum baru 11 tahun 11 tahun disini nah itu kalau aku pengen tahu katanya kan kampung kenapa pada pindah gitu pak warganya karena kendalanya kan gak ada listrik oh gitu ada listrik dikasihkan tenaga surya jadi akhirnya kan mahal jadi gak ke renovasi gak kebetul gak bisa dibetulin jadi pada pindah ya tapi gak ada bencana itu pak gak ada longsor gak ada cuman dulunya kan ada jembatan jembatannya rusak jadi gak bisa dibetulin jadi pada pindah tapi sempat denger kabar pernah ada sempat mau ada longsor gitu ya itu wancana ya wancana ya jadi pada pindah gitu berarti dulu ketika tahun 80 semua kampung disini menggunakan tenaga surya apa gelap-gelapan iya dikasih tenaga surya satu rumah satu rumah enggak tiap rumah tiap rumah gitu tiap rumah dikasih oh total berapa rumah puluh rumah tuh kira-kira pak 50 ada satu RT disini satu RT menggunakan tenaga surya waduh satu RT menggunakan tenaga surya semua ya iya berarti tenaga surya ini juga termasuk tenaga surya yang dulu iya tahun berapa sih pak itu 80 iya 80an tapi awet ya tenaga surya nya karena awet itu harusnya 5 tahun sekali diganti apinya ini udah diganti udah diganti udah diganti kalau udah 5 tahun lebih kayaknya bakal rusak pak ya rusak jadi gak bisa ngecas ini udah berapa tahun ya sejak beli baru tenaga surya nya lebih baru udah ada 5 tahun udah 5 tahun ya oke itu pak ya tuh itu rumah siapa pak ada rumah itu rumah bapak almarhum almarhum lewat mana pak kalau mau lihat pak lewat sini ya iya oh iya oh iya bapak almarhum disini pak ya batunya gede-gede disini pak oh nyatu sama rumah batunya bisa gitu ya ini batunya dari mana pak banyak banget batu-batu kayak gini iya tau dari mana ini udah gini aja oh gitu udah dari dulunya ya iya oh ini rumah rumah oke tingkatnya ada tingkat juga ke atas juga tuh teman-teman ke teras depan tuh seperti ini oke kesana ya ke atas kemana tuh pak ada jalan kesana ya oh nyambung ke rumah ya oh iya bawah ke bawah kesana ya ke rumah orang yang disana oke 65 65 50 rumahan ya disini ya 50 rumah jadi dulunya sekitar 50 rumah lebih teman-teman disini sekarang pada pindah karena memang gak ada listriknya pak ya iya jadi mereka pada pindah gitu alasannya pindahnya itu ke desa apa pak ke desa Kertaharja yang ke desa Kama juga ke atas ke atas ya tapi aman longsor disini pak ya ini kan deket banget bukit tuh aman aman ya oh ini ini banyak kayu gini pak buat ketungku gitu iya buat masak masak pakai pakai tungku apa pakai kompor gas pakai kompor gas juga pakai tungku juga oh dua-duanya gitu iya bapak siapa apa namanya belum tahu nih oh gak usah oh gak usah ibu ma ibu ecin tadi ya ibu ecin aja dikenalnya ibu ecin emang disini ya iya nanya keluarga setempat tadi juga udah pada tahu udah pada tahu gitu oke nah ini pak ini kan agar susah nih akses untuk menuju ke kampung ini dulu bawa materialnya gimana pak itu pakai motor pakai motor gitu ke ojek berapa kilo pak kira-kira tuh dari sini sekilo setengah kesana ke atas oh sekilo setengah ya betul ya karena memang jauh aku tadi juga jalan kaki kesini iya capek batunya besar-besar lagi iya besar-besar sepanjang perjalanan tuh memang banyak batu-batu seperti ini kayak tadi gitu bikin jalan juga susah itu pada banyak batunya iya kalau dicor juga susah juga tuh jalan seperti itu apalagi asfal gitu jadi mungkin kedepannya sih mau iya mau jalannya mau agak dicor kalau ada rezekinya gitu sekarang masih rusak jalannya tetap tapi anak itu pak masih sekolah gitu masih masih sekolah pulang jam berapa biasanya biasanya di atas biasanya jam 12 gue udah pulang sekarang di rumah temennya dulu oh berarti dijemput ya dijemput dijemput tapi pernah jalan kaki sendiri pulangnya pak itu pernah juga kalau saya lagi repot jalan kaki ya berapa orang pak apanya sekolahnya anaknya sendiri disini dari sini sendiri orangnya diantar jemput itu sendiri anaknya punya satu berarti anaknya sih tiga cuman yang disini cuman satu yang satu di kerawang oh udah kerja gitu yang satu di rumah di sana di rumah di bawah oke berarti jalan kaki sendiri ya perempuan lah gitu jalan sendiri laki laki jauh banget ya jalan kaki kalau ke sekolah 2 kilo kayaknya ada ya ada kalau ke atas jalan kaki luar biasa jalan kaki 2 kilo ke sekolah kadang-kadang kebanyakan dijemput antar jemput karena kasihan capek ini kan kampung ada musola ada masjid dulunya ada sekolah juga disini terus apa namanya kalau kuburan masih tetap disini ada disitaran disini kuburan ada tapi itu kuburan pribadi di sebelah mana disini disitu di bawah jauh jauh kesana ya berarti kelewat pas tadi aku jalan disini kelewat enggak kalau kesana enggak ada berarti kuburan ya enggak enggak lebih jauh lagi ada juga enggak berarti kebanyakan makamnya ke desanya dikubur di desa ini kan di hutan selamat tinggal di sini 11 tahun bapak pernah ngalamin apa begitu hal-hal yang aneh enggak pernah ya enggak ada yang aneh syukur pak ya aman aman disini kalau binatang ada binatang buas binatang buas enggak ada monyet sama lutung lutung ada juga ya disebelah mana biasanya lutung biasanya kesini di sini sekarang mungkin panas berteduh mungkin di atas tiap hari atau gimana muncul di apari juga pengen banget lihat lutung pak berarti sore doang ya sore kalau udah teduh panas mungkin oke aku lihat ada jalan itu kemana itu kayak jalan bukan ya bukan jalan oke jadi di atas gua dimana pak kata ibu ada gua itu disana tuh dari yang pelang ya ke atas ke atas jauh berarti pak oke gitu pak ya dan panik ada sedikit rezeki buat bapak ini dari aku pak mohon diterima buat bapak ya gak apa ini buat bapak ya ala kadarnya itu ya mudah mudahan bermanfaat buat bapak meskipun gak terlalu banyak oke jadi gitu teman-teman ya bapak disini tinggal sama ibu istrinya sama anaknya juga berarti yang disini anaknya dua yang tinggal disini enggak satu yang dari rumah jauh yang satunya yang satunya di kerawang yang satu lagi di rumah di ketaharja ketaharja gitu oke jadi disini bertiga sama anak yang masih sekolah yang kecil gitu teman-teman tapi kalau mengebeli makan juga pak harus benar-benar ke desa kesana ya ke sana ke Cipadung ke kota ke kota beli makanan itu karena disini ada juga di atas pada mahal oke oke mungkin cukup untuk informasinya makasih banget informasinya dan aku mau coba nanti keliling sekitaran sini ke hutan-hutan dan ya teman-teman jadi gitu ya makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video seperti ini kalian tekan tombol like komen dan subscribe nama ku Regi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh